G-Post fans itu dari pasukan Geek Pham tadi ya. Iya, dan seperti yang tadi aku bilang Profesor KB, Geek Pham mungkin mereka bisa menjalankan strategi one for all, all for one mereka. Mereka menunggu di satu titik bush, yang dimana potensi dari Lord yang sudah muncul di area atas ini, pasti akan diselesaikan dengan cukup cepat dari Oney, kecuali Baloy. Oke, Baloy dipaksakan, tapi surprise attack. Baloy, kali ini berhasil dengan D-Coy, dipencasmen dari Key Boy. Lihat, Key Boy gak punya ultimate kali ini. D-Coy dengan sangat baik oleh Baloy, dengan flickernya. Membuat para pasukan dari Onyx, mereka akan melancarkan team fight kembali. Tapi Baloy, dia tahu, dia tahu tidak ada defense adjustment. Itu yang membuat dirinya berani untuk membuka ke arah depan. Para pasukan dari Onyx, masih belum terlihat semua pasukan mereka. Sedangkan berbanding terbalik Geek Pham, kalau menunjukkan batang hidungnya, Pust akan menjadi sebuah pilihan utama ketika mereka ingin melakukan satu boboing over. Lihat, Kyrie terperangkap, belum ada hardguard. Aduh, tribu sedangkan terjadi, dan pangkat. Oh, Key Boy! Berhasil mengampankan lukur. Dan bakal Sewe di depan sana, tidak ada yang menemani bersama dengan Sun vs Everybody. Dan terlalu sakit, damage-nya akan menjadi penduk. Dua, hilang, tiga. Ini pencana, Lord sekalipun. Mereka akan menjadi Lord Giveaway saja. Wow, dan 50 detik game. Yang akan kita lihat di mana Sun, Sewe dan juga Booth memakan waktu yang cukup lama. Lord akan menjadi Lord Giveaway dan Geek Pham. Tidak akan menurutkan tempo permainan mereka. One Straight Booth kah? Oh-oh, One Straight Booth, it's real. Look di depan sana, gagal mendapatkan dengan slaker yang dimiliki. Tapi ada Key Boy. Masih ada sosok dari Kyrie, depan sana akan mempertahankan base mereka. Lihat, Kyrie bertahan. Seperti biasa akan bermain dengan Kambelan dan bakal ditabrak begitu saja. Nah, dipecah-pecah-pecah, Wenshan Kerajaan. Tidak bisa save the day, Shatom terjadi. Clear Minion didapatkan, tapi para pasukan dari Onyx mereka memiliki Booth akan kembali hadir ke Land of Dawn. Oh, disenggage tidak sih? Masih dapat memaksa, disenggage akan tidak terjadi, tapi nampaknya tidak. Booth menangkan Minion, Booth membuat para pasukan dari Onyx. Ada by time, tapi dibalik itu semua, Marky dan kawan-kawan bersama dengan Sun. Kali ini akan dilawan, tapi para pasukan Onyx menolak sumbang. Disenggage harus dilakukan, karena kalau tidak, ini berbahaya untuk Gingbap. Mereka bisa dibalikkan dalam keadaan seperti ini, Momo-chan. Wah, Onyx masih bisa bertahan, tapi apakah mereka bisa bertahan terlalu lama? Oh, nampaknya 3-5 bukan hal yang baik, nah yang terlalu dalam. Satu bobot kau mendapatkan, belum ada satu bobot kill pun dapatkan Gingbap. Memaksa kau mau pulang dan dapetin game kali ini. Gingbap masih punya nafas, Gingbap masih ada asa. Dan Gingbap menunjukkan tarinya ketika mereka berada di ujung tanduk. Dan membuat Onyx ketat ketik.